Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Setelah cukup lama vakum akibat dampak pandemi COVID-19, komunitas Xtremeier Foster Spring Team atau IS, walaikapuas kembali bermain. Komunitas yang tergabung dalam Federasi Airsoft Indonesia Kabupaten Kapuas sejak tahun 2013 ini bisa menunjukkan kiprahnya setelah mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas. Lutfi, Ketua Umum Komunitas IS Selasa, 18 Januari 2022 mengatakan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dishub Kapuas yang telah memberikan izin penggunaan tempat bermain di halaman terminal Jalan Jepang. Menurut Lutfi, saat pandemi komunitasnya ini tak bisa bermain. Setelah mulai longgar, IS kembali melakukan latihan seperti biasa, terutama pada hari Minggu. Ada pun perangkat permainan seperti airsoft bertenaga pair yang dilengkapi dengan peralatan pelindung diri, seperti kacamata, rompi, ditambah topi, atau helm khusus. Untuk perangkat permainan bisa berupa alat pelindung terbuat dari karung goni bekas. Lutfi mengatakan, permainan lebih ditekankan kepada membangun kesadaran. Saat bermain, jika ada yang terkena peluru plastik, maka akan heads. Lutfi berharap ke depan permainan ini bisa menyentuh para remaja, termasuk para pelajar tingkat SMP dan SMA dan juga umum. Jadi hari ini kami bermain lima match, match CQB, yaitu pertempuran jarak dekat. Yang kami rasakan bermain di sini itu sangat senang, di mana lokasinya sangat nyaman, sangat sepi, di mana tidak ada masyarakat umum yang lewat lalang, jadi tidak membahayakan masyarakat. Ini adalah salah satu contoh jenis airsoft gun spring, bertenagakan per yang mendorong piston di dalam sini, sehingga meniup angin keluar dengan tekanan yang rendah. Sementara itu, salah seorang pemain, Yus Rizal Prabowo yang akrab di Sapa Ien menambahkan, permainan mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan tidak boleh asal-asalan. Ien menambahkan, permainan ini terlihat mudah, namun cukup sulit dan memicu adrenalin. Selain itu juga diuji kesabaran, ketangkasan dan juga kejujuran. Dari Kuala Kapuas, Abdul Hoyer, Tabekan TV, melaporkan.